Setelah sukses tampil dan berkolaborasi dengan Ahmad Dhani di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta, nama dan sosok Lesti Kejora langsung menjadi pusat perhatian masyarakat tanah air saat ini. Tak sedikit dari netizen yang memuji penampilan sang jebolan terbaik Indosiar tersebut di atas panggung paling spektakuler itu. Bahkan duet Ahmad Dhani dengan Lesti Kejora di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta turut dipuji oleh banyak penyanyi papan atas tanah air. Baik dari penyanyi yang berlatar belakang dangdut, pop maupun rock. Selain dari itu, kehadiran Lesti Kejora di momen ulang tahun sang legendaris Ahmad Dhani banyak memunculkan berbagai pertanyaan warganet di media sosial. Terlihat, banyak dari mereka yang mempertanyakan honor Lesti Kejora tampil di konser Kerajaan Cinta tersebut. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora merupakan salah satu biduan dangdut tanah air dengan bayaran paling mahal saat ini. Apalagi, baru-baru ini Lesti Kejora juga sempat memborong empat penghargaan sekaligus di acara SCTV Music Award 2023. Tentu saja, dengan keberhasilan ibunda dari baby Leslar tersebut akan meningkatkan tarif manggungnya di panggung hiburan tanah air. Maka tak heran, jika banyak netizen yang begitu penasaran dengan bayaran Lesti Kejora saat menjadi bintang tamu di konser Kerajaan Cinta yang sukses dihelat beberapa waktu yang lalu. Menurut bocoran yang ada, Lesti Kejora dibayar dengan honor yang cukup fantastis di acara yang digagas oleh suami Mulan Jamila tersebut. Bahkan ada yang mengatakan, honor Lesti Kejora di acara itu hampir mencapai angka ratusan juta rupiah, meskipun dirinya hanya menyumbang satu buah lagu saja. Tentu saja, jumlah tersebut bukanlah sedikit, bahkan banyak warganet yang mengaku shok dengan bayaran yang diterima Lesti Kejora itu. Sebelumnya, pedangdut Lesti Kejora membongkar perjuangan Rizky Bilar saat menontonnya konser bersama Dewa 19. Diketahui, Lesti Kejora menjadi salah satu penyanyi yang ikut memeriahkan konser Dewa 19 bertajuk 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani. Tampak ribuan penonton memadati area panggung dan bersorak riuh saat Lesti dan Dhani Duet menyanyikan lagu sedang ingin bercinta. Rizky Bilar sebagai suami Lesti pun tak mau melewatkan penampilan istrinya tersebut. Bersama sang putra, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau yang akrab di Sapa Baby Al-Fatih, Bilar tampak duduk di bangku penonton menyaksikan Lesti menyanyi. Melansir Instagramnya, Lesti pun membeberkan perjuangan Bilar tetap menonton konser itu walaupun sampai harus menahan kantuk. Belum lagi sepanjang konser berlangsung, Bilar menggendong putranya hingga tertidur bulas di pangkuan. Lesti pun berterima kasih kepada suami dan anaknya yang sudah mau menemani kegiatannya. Dalam video yang diunggah Lesti melalui Instastories itu, tampak Bilar menguap sembari menutupinya dengan tangan. Dalam pangkuan Bilar, ada Al-Fatih yang sudah tertidur. Kepala Bilar, ada Al-Fatih yang sudah tertidur. Terima kasih telah menonton!